disini saya akan melanjutkan di bab 7 yaitu manajemen memori ada pun latar belakangnya memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer komputer modern memori adalah arah besar dari word atau byte yang disebut dengan alamat yang selanjutnya pengikatan alamat pengikatan alamat cara introduksi dan data yang berada di disk secara file yang dapat di eksekusi di petakan ke alamat memori selanjutnya ada dynamics loading itu memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading dengan dynamic loading sebuah routing tidak disimpan di memori sampai dipanggil semua routing disimpan pada disk dalam format relative load yang ada pun keuntungan dari dynamic loading adalah routing yang tidak digunakan tidak pernah dynamic linking sebagai besar sistem operasi hanya men-support static linking dimana sistem library language diperlukan seperti objek modul yang lain dan dikombinasikan dengan leader ke dalam binari program image yang selanjutnya overlay sebuah proses dapat lebih dari besar daripada jumlah memory yang dialokasikan untuk proses teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini yang selanjutnya ada ruang alamat logika dan ruang alamat fisik alamat yang digunakan CPU disebut alamat logika dimana alamat terlihat sebagai uni memory yang disebut dengan alamat fisik tujuan tujuan memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik yang selanjutnya ada swapping sebuah proses harus berada di memory untuk dieksekusi yang selanjutnya ada alokasi berurutan memory utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi yaitu sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan faktor interupsi proses user yang diletakkan pada alamat memori tertinggi single paritikation allocation pada single partikation allocation diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori yang tinggi yang selanjutnya paragamentasi paragamentasi ekstral terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total memenuhi perminatan tetapi tidak langsung dialokasi karena tidak berurutan yang selanjutnya pagging konsep dasar pagging pagging merupakan kemungkinan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan mengizinkan sebuah proses dialogasi pada memori atau pc yang terakhir tersedia yang selanjutnya ada implementasi sistem packing setiap sistem operasi mempunyai metode sendiri untuk menyimpan table pack pointer ke table pack disimpan dengan nilai register lainnya terdapat tiga metode untuk implementasi tiga table pack yang pertama table pack implementasi table pack disimpan pada main memory menggunakan perangkat keras c yang khusus yang selanjutnya ada proteksi pada model pack proteksi memory menggunakan bit proteksi yang di diasosiasikan untuk setiap frame yang selanjutnya ada multi level packing multi level packing yang digunakan pada sistem yang mempunyai ruang lama logika yang besar yaitu antara 2 per 32 sampai dengan 2 per 64 yang selanjutnya share facts share pada skema skema dimungkinan untuk sharing kode umum seperti pada bentuk ini penting terutama pada lingkungan frame sharing satu copy kode rate only dibagi beberapa proses misalnya editor text compilator dan windows yang selanjutnya konsep dasar segmentasi konsep dasar segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan kemain memory seperti array linear atau byte tetapi memory adalah sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda tidak perlu berurutan diantara segmen tersebut arsitektur segmentasi alamat logika teri dari dua bagian yaitu nomor segmen dan offset yang ditulis dengan pembetaan alamat pembetaan alamat visi menggunakan table segmen segmen basis segmen limit merupakan pajang segmen yang selanjutnya proteksi dan sharing proteksi bit dapat diletakkan pada table segmen segmen introduksi dapat dipretik sebagai segment only atau executive only yang selanjutnya ada segmentasi dengan packing pada skema ini skema packing segmentasi dikombinasikan diilustrasi menggunakan dua arsitektur yang pertama multij pada multij alam 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 dari nomor segmen 18 bit dan offset 16 bit dengan ukuran 64 kawar yang selanjutnya ada intel 303682 IB OS 2 versi 32 bit adalah sistem operasi yang menggunakan arsitektur intel menggunakan segmentasi dengan packing untuk manajemen memori ruang alamat logika ada 2 dibagi menjadi 2 yaitu partisi 1 terdiri dari 8K segmen pribadi partisi 2 terdapat 8K segmen yang bersama untuk semua proses ya demikian pembahasan saya di bab 7 lebih kurangnya saya mohon